Terus, oh ini dari Syah Sabur. Apa adegan tersulit yang pernah diperankan Jota Slim? Dan pertama kali waktu itu dendegannya kayak apa? Adegan tersulit tuh, aku tuh waktu kalau bilang tersulit secara teknis tuh, kalau fisik mungkin banyak ya, tapi secara teknis susah itu waktu main film di Korea. Komgek, judulnya Swordsman. Itu sulit karena bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, dia dialognya separuh bahasa Korea, separuh lagi bahasa Manchuria. Jadi aku disana sebelum syuting itu latihan terus, karena aku bukan, aku gak bisa berbahasa Korea, tapi tuntutan karakter aku harus bisa perform at least 70%, 80%. Karena dia karakternya kayak general dari Manchuria gitu, yang datang ke Korea. Dan dia cerdas banget, dia bisa berbahasa Korea, dan dia bisa berbahasa Manchuria. Jadi bahasa Manchuria tuh udah punah, udah gak ada lagi di dunia ini. Jadi hanya ada satu orang yang ngajarin itu profesor dari University of Literature di Korea, gak aku lupa namanya. Jadi dia yang datang ngajarin aku bahasa Manchuria. Itu tantangan yang paling gila. Bahasanya mohon maaf udah punah, tapi tetep harus dipelajari gitu ya. Iya, karena filmnya period kan. Filmnya kayak tahun 1600-an gitu. Kayak gitu, jaman-jaman Korea kuno. Jadi itu, kita di negara orang, merantau main film bersama tim Korea gitu, dan tiba-tiba adegannya berbahasa Korea, yang dengerin kan bukan satu orang, karena mereka semua native speakers kan. Jadi presernya itu, gila gue kalau salah ngomong, bukan cuma satu, ini semuanya kan dengerin gitu kan. Ini orang Indonesia, ngomong bahasa Korea kayak apa nih bentukannya. Jadi itu tantangan setiap hari syuting, dan preser setiap hari syuting. Tapi kelar juga. Di jalan ini kelar juga. Ujung-ujungnya gak ada yang gak bisa deh gitu ya. Yang penting tuh belajar. Bahkan tadi bahasanya udah punah loh. Eh Manchuria, coba apakah gitu satu kalimat dari bahasa Manchuria yang masih inget sekarang apa? Yang Manchuria-nya Amtambi, Amtangga gitu, ada kayak Well, Ampain. Terus kalau Koreanya, ada satu lain yang aku inget sih, kayak, ini Koreanya juga bukan Korea sekarang gitu, Korea period kan. Jaman bahwa. Ada satu lain yang ngomong kayak, kayak gitu, kayak gitu. Lucu. Oke, oke, oke. Percaya banget gitu ya. Jo itu native speaker gak kelihatan. Berarti waktu itu latihannya berapa lama? Tiga bulan? Latihannya tuh karena aku meeting pertama kesana, latihan, terus balik ke Indonesia, kan dirilisnya juga aku dikasih semua materi belajar, jadi aku belajar terus, kayak udah belajar bahasa baru aja. Tapi khusus untuk karakter. Ya, itu bahasanya orang Korea aja, ini bahasa-bahasa kayak, kayak kalau kita tuh bahasa yang Indonesia, yang zaman dulu gitu. Yang sangat-sangat. KBBI gitu ya. Baku gitu ya. Oke, lucu banget. Seru-seru, tapi seru. Mudah-mudahan bisa main film Korea lagi, sama Ayu. Tetap vlognya. Dengan tagar, woy, kode ini yang lagi liat ya Ayu.